Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semua hari ini kita coba unboxing Ini namanya docking Kita review ya dan kita testing Baik kita buka Nah ini dockingnya Kemudian disini ada kabel penghubung docking dengan laptop Kabel datanya Dan disini dikasih charger Cuma chargernya ada sambungan kayak gini Ini baru saya lihat juga unik juga Ya caranya disambungkan seperti ini Putar searah jarum jam Nah ini udah Disini ada manual booksnya Atau kitab suci nya Nah disini ada kartu garansi nya dikasih Orico Jadi mereknya ini adalah Orico Speknya Spek Orico ini adalah Untuk Hard disk 3.5 inci Dan SSD 2.5 inci Jadi ini speknya untuk hard disk dan SSD 3.5 dan 2.5 inci Sata ya Kabelnya Tipe nya USB Tipe A ke USB Tipe B Ini mereknya Orico Baik Nah ini Kita coba buka Nah ini barangnya Orico Atau copot Ini ada lubang untuk Colokan charger Disini Ada untuk Data kabelnya Itu data ya Data kabel disini Nah ini ada powernya Mari kita testing Oke nah Ini cocoknya tadi Untuk hard disk 3.5 inci Ini namanya docking Karena komputer saya rusak Maka hard disk nya saya ambil Dan untuk Membaca hard disk ini di laptop Kita butuh yang namanya docking Nah ini lubangnya Bisa untuk 3.5 inci Dan bisa Ini 2.5 inci Ini untuk 3.5 inci Hard disk 3.5 inci Baik Nah seperti ini dia Nah ini kita colokkan ke laptop Ini kita colokkan ke listrik Dan dia akan tersambung Kalau untuk yang 2.5 inci Atau SSD 2.5 inci Atau Hard disk 2.5 inci Ini biasanya hard disk laptop Juga bisa dibaca disini Nah ini dia Oke mari kita tes Apakah dia bisa terbaca atau tidak Oke teman-teman Sekarang mari kita tes docking nya Ini docking kita tes dengan hard disk 2 terabyte Karena kapasitasnya ini 2 terabyte Ini sudah tercolok ke listrik Kita hidupin power nya disini Nah hidupin power disini Ada lampu indikator disini Power nya udah hidup Oke kita buka laptop nya Karena tipe USB 3 Kebetulan di laptop juga USB 3 Saya sambungkan ke USB 3 disini Oke Ini jika lampunya berkedip-kedip Antara biru dan Merah Berarti dia sedang baca Oke Kita lihat ya Ya hard disk sudah dibaca disini Ini hard disk nya Oke Nah ini Hard disk nya sudah dibaca Ini hard disk nya Yang J Ini pakai password ini Oke dia sudah dibaca Sekarang kita tes untuk SSD Kita Matikan dulu Oke Kita coba Yang SSD Hidupkan power nya Hidupkan power nya Oke Dah dia langsung terbaca SSD nya nah ini dia lokal H ini oke sekian saja teman-teman reviewnya tentang docking ini ini wajib kita beli jika kita punya hard disk yang banyak sedangkan tidak muat kita taruh di laptop sehingga ini bisa kita jadikan penyambung antara hard disk dengan laptop untuk dibaca jikapun kita punya hard disk ini misalnya 5 buah kita bisa pertukarkan untuk dibaca di laptop karena tidak mungkin semua hard disk ini ditaruh dalam PC, komputer, atau laptop oke terima kasih sekian saja reviewnya kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati